Apakah kelompok ini yang lebih pantas untuk diganyang? Ini silahkan dijawab sendiri kalau Anda memprovokasi ganyang begal nasab. Siapa sebenarnya sih yang lebih pantas dikatakan sebagai pembegal nasab, sebagai perampok nasab, apalagi nasabnya Rasulullah? Kalau kelompoknya Giyemaduddin Usman Banten, kawan-kawan yang mengkritisi nasabnya Ba'alawi ini, justru sedang meluruskan, menyelamatkan nasabnya Rasulullah dari kelompok-kelompok yang ingin membegalnya, dari kelompok-kelompok yang merampoknya, mengklaimnya, mencangkoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara gue yang saya cintai, saya banggakan. Di salah satu channel Youtube yang sering menampilkan seramah-seramahnya Rizik Sihab, nama channelnya IBTV, itu hampir semuanya adalah channel yang isinya kegiatan seramahnya Muhammad Rizik Sihab. Ada satu thumbnail Youtube yang sangat provokatif menurut saya pada channel ini, kemarin belum lama, yang di thumbnail Youtubenya itu ditulis Ganyang Pembegal Nasab. Anda bisa lihat sendiri, Islamic Brotherhood Television, disingkat IBTV, belum lama nih, sehari yang lalu. Ganyang, kerombolan, pegal nasab. Thumbnailnya begitu, kemudian di sebelahnya ada gambarnya Rizik Sihab, sedang mengumpalkan tangan. Ganyang, kerombolan, pegal nasab. Apa sih yang disebut Ganyang? Maksudnya apa Ganyang? Apakah diusir? Apakah hajar? Pukul atau apa? Ganyang ini. Terus yang kedua, kerombolan, pegal nasab. Begal. Begal ya, nama lain dari perampok. Ganyang, kerombolan, pegal nasab. Ganyang, kerombolan, perampok, nasab. Pencuri nasab, maling nasab. Pengertian kata-kata lainnya begitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang lebih layak dituduh sebagai kerombolan pegal nasab? Siapa sih sebenarnya yang lebih pantas dikatakan sebagai pencuri nasab? Mengaku nasabnya orang lain, merampok nasabnya orang lain yang bukan menjadi miliknya? Itu menurut saya adalah orang-orang yang disebut dengan pegal nasab. Tadi, pegal kan pegal motor. Berarti dia adalah orang yang mempegal merebut motor orang lain yang bukan haknya. Merebut paksa motornya orang lain bisa dikatakan sebagai pempegal atau perampok. Mempegal rumah, mempegal emas, dan lain sebagainya. Tadi, dia memaksa, meminta barang yang bukan menjadi haknya, diminta secara paksa. Artinya dipegal, dirampok, tanpa minta pamit. Nah, pertanyaan kemudian selanjutnya, siapa sih orang-orang yang lebih pantas dicap sebagai pempegal nasab, sebagai pencuri nasab, sebagai perampok nasab? Topik pembicaraan kita yang sudah berjalan satu tahun lebih tentang polemik nasab ini adalah adanya kelompok orang dari klan Yaman Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai pemilik nasab terhadap keluarga Rasulullah SAW. Sementara, dari berbagai uji ilmiah, baik dari ilmu sejarah, uji DNA, dan lain sebagainya, mereka tidak sanggup membuktikan diri. Apakah kelompok klan Yaman ini tidak lebih pantas untuk dicap sebagai pempegal nasabnya Rasulullah? Kalau mereka layak dicap sebagai pempegal nasabnya Rasulullah, maka apakah kelompok ini yang harus diganyang? Apakah kelompok ini yang lebih pantas untuk diganyang? Ini, silakan dijawab sendiri kalau Anda memprovokasi kanyang pegal nasab. Siapa sebenarnya sih yang lebih pantas dikatakan sebagai pempegal nasab, sebagai perampok nasab, apalagi nasabnya Rasulullah? Kalau kalian tidak ingin dicap sebagai perampok nasabnya Rasulullah, ya buktikan. Buktikan bahwa kalian adalah bernasab kepada Rasulullah SAW. Dari berbagai aspek yang dibutuhkan untuk membuktikan. Kalau Anda, kalian klan Yaman, tidak sanggup membuktikan diri bahwa kalian adalah duriah Nabi SAW, maka kalian lebih pantas untuk dicap sebagai pegang nasab. Bukan main-main. Pegang nasab, nasabnya kanjeng Nabi. Nasabnya Rasulullah SAW. Pempegal nasabnya Rasulullah bukan hanya layak untuk diganyang, tapi kalau di negara-negara Arab sana, negara Islam sudah dicatuhi hukuman, berat hukumannya. Kalau kelompoknya Giema Dutin Usman Banten, kawan-kawan yang mengkritisi nasabnya Ba'alawi ini, justru sedang meluruskan, menyelamatkan nasabnya Rasulullah dari kelompok-kelompok yang ingin membegalnya, dari kelompok-kelompok yang merampoknya, mengklaimnya, mencangkoknya. Mereka sama sekali tidak pantas dikatakan sebagai pembegal nasab. Yang pantas dikatakan sebagai pembegal nasab adalah kelompok orang yang bukan keturunannya Nabi, tapi mengaku-ngaku keturunannya Nabi, distempel, dicap, disebarkan, difatwakan, di mana-mana itu adalah pembegal nasab. Perampok nasab. Kelompok ini yang mungkin dimaksud layak untuk diganyang, sebagaimana yang tadi di channel Youtube IBTV itu. Ya, kalau memang demikian adanya, demikian keinginannya, apa boleh buat? Kalau ada menantang yang ingin diganyang. Nah, warga Muslim Nusantara hari ini yang sedang mengkritisi nasabnya Ba'alawi ini, adalah justru orang-orang yang ingin menyelamatkan maruah dan kesucian nasabnya Kanjeng Nabi agar tidak dipekan, agar tidak dirampok, tidak diaku oleh kelompok manapun, termasuk yang terjadi di Indonesia hari ini adalah kelompok klan Yaman, keluarga Yaman dari Bani Alwi. Yang sudah sekian puluh tahun mengaku diri sebagai cucu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak sanggup membuktikan, maka kalianlah sesungguhnya yang lebih pantas untuk dijuluki, untuk disebut sebagai kelompok pembegal nasab. Dan Anda mengatakan, agar diganyang, kalian sendiri yang minta diganyang. Dan begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!